Halo YouTube, kembali lagi di channel Potterium. Di video kali ini saya mau membahas cara dan bagaimana untuk memandikan baby torto. Kenapa baby torto itu perlu dimandikan, karena pertama dia sering kotor akibatnya. Ini mungkin agak kelihatan ya, cuma ini tuh lagi kotor gitu. Jadi dia banyak, kemarin habis travel, terus kayak dia banyak yang nempel di plastiknya, di kandangnya, terus kena punggungnya kayak gitu. Jadi itu kenapa dia perlu dimandikan si torto nya. Terus ini lagi, satu lagi juga kita mandikan. Ini juga kita mandikan. Nah jadi cara mandikannya gimana? Jadi pertama sebelum kita mandikan itu kita rendam dulu dia pakai air biasa, supaya dia minum dulu sekarang. Lihat, dia lagi minum. Lagi minum. Lagi minum. Nah terus nanti kita siapkan sikat. Kita siapkan sikat ini, sikat gigi yang halus ya ujungnya. Jangan yang terlalu kasar, ini yang halus. Terus juga sabun, sabun reptile. Nah ini banyak rekomendasinya ya sabun reptile, banyak yang jual. Tapi kalau tertarik sama yang saya pakai, nanti ada di link video. Oke, kebetulan kalau teman-teman udah lama ngikutin Quaterium pasti tau dulu Quaterium pernah bikin sabun sendiri buat ular gitu. Nah kebetulan ternyata ini juga cocok buat kura-kura gitu. Dan ini 100% alami, jadi aman. Oke, sekarang kita biarkan dulu mereka rendam sambil kita siapkan cairan sabunnya. Lalu kita siapkan kayak gini, ini bak, ada airnya, kasih airnya sedikit aja. Terus kita siapkan sabunnya. Kita kasih sabunnya. Dikit aja, paling beberapa drop itu udah cukup. Karena emang kura-kuranya juga gak terlalu kotor ya. Jadi kita pakai sabunnya dikit aja, udah cukup. Terus kita ambil kura-kuranya. Nah ini teman-teman nanti tinggal sikat halus-halus kayak gini. Ini aja nih, udah rontok sendiri kotorannya. Nah jadi ini mungkin metode cuci kering ya kalau di sepatu ya. Kalau teman-teman misalnya kura-kuranya udah gede gitu, mungkin bisa langsung sambil disiram aja tuh. Jadi gak usah di kayak giniin. Tinggal ditaruh di bungungnya dikit, terus langsung disikat aja. Disikat sambil disiram kayak gitu kalau mau praktis. Tapi ini saya lebih suka kayak gini sih sekalian. Agak bonding dikit. Soalnya ini kura-kuranya masih agak pemalu sama jarang banget dipegang ya. Jarang banget di mainin maksudnya. Cuma dikasih makan doang, tiap hari ajak main udah gitu doang. Jadi ini kayak gini disikatnya. Masuk yang bawah juga. Kalau kalian lihat teman-teman, ke awal teman-teman lihat nyalir ya. Kotorannya nyalir. Yang terutama yang bagian bawah ya. Nah dan karena tadi dia udah minum. Itu jadi kita gak usah terlalu khawatir dia akan minum ini. Karena dia udah gak haus lagi. Jadi resiko dia meminum cairan sabunnya ini makin kecil. Nah ini kalau teman-teman lihat udah jadi kotor nih sabunnya. Jadi coklat-coklat gitu. Kita lapin aja pakai tisu. Emang beneran dicuci kering nih. Gak cuma sepatu yang dicuci kering. Kura-kura juga. Kelihatan tisunya jadi kotor gini. Terus perutnya jadi udah bersih. Oke deh ini udah bersih. Udah kelihatan kinclong banget dibanding sebelumnya. Kalau udah kinclong kayak gini kita balikin kandang nih. Tinggal nanti sambil nunggu makan biar kering dulu. Kita balikin dulu ke kandangnya. Nah setelah dimandiin tadi. Sekarangnya dikasih makan lagi. Yang sekarang lagi dimakan. Nah hari ini menunya ganti si romain lettuce kalau gak salah namanya. Jadi gak pokcoy lagi. Ganti. Nah kalau yang si red food ini. Saya gak tau sih karakter secara umum gimana ya. Tapi kalau tempat saya dia makannya lebih rapih gitu. Jadi jam makannya jelas. Jam-jam 8, jam 7, jam 8 gitu. Dia udah nyari makan. Udah keluar dari kandangnya. Cari makan. Terus nanti abis itu dia pulang masuk istirahat. Masuk ke kandang sini. Masuk ke sini istirahat. Nah kalau yang Russian ini nih. Suka agak random dia makan jam berapa. Makan gitu. Jadi kadang-kadang harus dipaksa dikit. Kita ambil kayak gini. Terus taruh aja depan mukanya gini. Udah gitu dia baru deh makan biasanya. Kita liatin tuh. Baru dia mau mulai makan nanti. Jadi kayak lebih butuh perhatian nih yang ini. Dibandingkan si red food. Dia baru makan kalau digituin. Kalau red food lagi makan terus. Oke. Sementara biar makan dulu. Sambil tunggu. Nanti kita treatment lagi habis ini. Oke. Nah ini posisi udah kering ya mereka. Udah kering. Nah tapi teman-teman lihat nih. Ini kan agak kusem ya. Agak dekil ya. Nah jadi buat menghaluskan ini. Biar keliatan lebih smooth. Itu epotrium pakai ini. Ini itu apa namanya. Kayak semacam tortoise gitu ya. Buat ngasih perlindungan ekstra ke tempurungnya. Jadi colek aja tadi. Kayak gini. Colek aja pakai tangan. Kayak gini. Kayak jari. Langsung oles aja gitu. Nah ini kalau keliatan agak kilip kan. Agak kinclong gitu. Nah ini tuh ngasih perlindungan ya. Dari sinar matahari yang berlebih. Terus ngasih perlindungan juga dari kotoran yang menempel. Jadi intinya ini kayak ngasih perlindungan nih. Buat kura-kura. Kita kasih di seluruh cangkangnya ya. Pakai jari aja gak apa-apa. Atau teman-teman sebenarnya bisa pakai sikat juga. Kalau kura-kuranya gede. Langsung aja tadi butter apa si tortoise waxnya dioresin ke punggungnya gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih hasil perbedaannya warnanya. Dari yang sebelumnya agak kusam gitu. Sekarang jauh lebih kinclong dan bersih. Nah kalau udah kayak gini. Ini debu gak gampang nempel. Lebih bersih nih. Yang bawah kita kasih juga. Dikit aja. Nah ini tadi dia lagi-agak sewot kayaknya. Lagi diganggu karena lagi makan. Nah. Oke. Udah kayak gini. Terus teman-teman bisa lihat tuh. Ini jauh lebih kinclong. Si. Apa namanya. Si. Si. Lastronnya. Si cangkang bagian atasnya tuh jauh lebih kinclong kayak gitu. Si tempurungnya. Nah. Jadi sekarang udah gak ada kill lagi gitu. Sementara si Russian. Dia malah sembunyi. Oke. Jadi. Saya mau biarkan mereka makan dulu. Istirahat dulu. Terutama kayaknya si Russian. Tadi agak stress ya. Karena dimandiin. Nah jadi. Mungkin untuk video kali ini. Gitu aja dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang. Ingin komentar. Ingin. Memberikan saran. Terkait sebenarnya cara mandiin. Yang bener gimana sih. Ya gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video Botterium selanjutnya.